Halo teman-teman, ini Anggar Rizky dan selamat datang ke video saya. Jadi di video ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat ikon ikon ini dengan After Effects dan Adobe Photoshop. Jadi di part 1, kita akan menggunakan Photoshop dan kemudian kita bisa membuatnya menjadi animasi dengan Adobe After Effects. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Oke, dalam hal ini, saya menggunakan Adobe Photoshop CC20 dan 15. Kemudian, kita menunjukkan file new. Dan kita menunjukkan ikon message. Dan kemudian kita bisa menunjukkan width of document adalah 500 dan height of document adalah 500. Dan kita bisa menunjukkan resolutionnya hanya 7.2. Dan kita bisa menunjukkan background contentnya menjadi wide. Setelah itu, OK. Oke, dan di langkah berikutnya, kita akan menunjukkan Rectangle untuk message. Jadi kita akan menunjukkan Rectangle. Klik Right. Klik Right dari mouse. Anda bisa menunjukkan Rt.RT.Tool, dan kita akan menggantikan radius ke 5. Kemudian kita akan menunjukkan radius ke fitur. Dan kita hanya menunjukkan jelfanya sebagai. Seperti ini. Dan kita akan menunjukkan warna kewarnaan di fita. Dan kita akan menunjukkan warna ke warna seperti ini. Oke. Setelah itu, kita akan menc fiery. Jadi kita harus zoom Kita bisa klik di sini Untuk zoom Oke, seperti ini Kemudian kita masuk ke Triangle Kita bisa klik Polygon tool Dan buat Slides 3 Dan kita bisa klik Seperti Triangle Dan kita masuk ke Show Transform Control Dan kita buat Rotate Oke Seperti Kita harus rotate lagi Jadi Seperti ini Oke, checklist Dan Kita harus resize Triangle Untuk buatnya kecil oke, sudah cukup perlu zoom oke, sudah cukup selanjutnya, kita create oval dengan ellipse tool kita create new layer kita create new layer dan kita create ellipse ini untuk animation di future dan kita change color ke another color oke, ini code 9DC2FF oke, kamu bisa lihat seperti ini dan kita bisa duplikasi atau duplikasi layer dan kita bisa berikan margin di oke, sudah cukup dan kita bisa duplikasi lagi untuk berikan margin 1,2 oke, sudah cukup dan kita buat 2 group dan kita pilih dan kita pilih kita pilih bulet1 bulet2 dan bulet3 dan kita pilih dan buat juga klik di dan kita pilih klik dan pilih oke sorry guys we click it and merge shapes okay and then change the name is background okay so this is for bullets and then we select two layer and make it group to message icon front and then we can duplicate group change the names is back we active the show transform control and we can rotate it it shall be like this checklist and you can move the group of message icon back in the below of message icon from group and setting the group like this and we set in the background and we go to color of light and change the color to be dark the code is 48 7 9 and CB okay okay after that we select this group and make one group and change the group name is global message icon and we select the background and then make it center and middle okay so it's enough and in the next steps I want to change the background color so I need to create another rectangle for my background we setting the width is 500 and the height is 500 and then we setting the color to okay the color of code is d0e2ff okay and we change it to bg or background okay so this is a basic icon and in the next tutorial we can make it to after effect but we need to save it first go to file and save us and I want to save it into my desktop so the name is messageicon.phd save and the dialog or modal will showing like this so you can okay okay so congratulations you have to learn about design the message icon and in the next part we will make it into animation okay see you